Intro Assalamualaikum Kembali lagi di channel Andri WK Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini Pada kesempatan kali ini saya akan coba mereview Sebuah obat tetes mata untuk mengatasi mata merah dan juga mata kering Dengan merek Roto V Extra Tapi sebelum itu bagi teman-teman yang suka dengan video review saya Teman-teman bisa tekan tombol like-nya Dan terus dukung channel ini agar tetap berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya Pasti banyak dari kita pernah mengalami mata merah, kering dan juga gatal Ketika mengalami mata merah Hal pertama yang kita lakukan yaitu mencoba mengatasinya terlebih dahulu dengan obat tetes mata Yang dapat dibeli secara bebas di apotek, toko obat maupun di minimarket Obat tetes mata ini pun bisa menjadi pilihan ketika mata merah akibat alergi bulu hewan peliharaan di rumah Obat tetes mata merah bekerja dengan cara mempersempit pembuluh darah pada permukaan mata Proses ini mampu membantu menyembuhkan kemerahan pada mata Biasanya obat tetes mata jenis ini mengandung bahan untuk meredakan alergi Serta pelumas mata yang sifatnya ringan Obat tetes mata merah mampu meredakan kemerahan pada mata akibat iritasi Obat ini aman digunakan sesekali misalnya ketika mengalami gejala mata merah Yang sudah mengganggu aktivitas sehari-hari Selain obat tetes mata khusus mata merah Ada juga obat tetes mata kering yang terasa sangat gatal Obat tetes mata yang juga dikenal sebagai air mata buatan ini Mampu menjaga mata tetap lembab dan terlubrikasi Obat tetes mata kering mengandung elektrolit dan lubrikan Yang mampu meniru layaknya air mata asli Obat tetes mata ini digunakan sesuai kebutuhan Misalnya ketika mata kering mengalami alergi ringan maupun iritasi Akibat pemakaian lensa kontak Untuk mengobati mata merah Maka biasanya menggunakan obat tetes mata yang mengandung Nafazolin hidroklorid dan tetrahidrozolin hidroklorid Kemudian untuk mata kering lebih baik memilih obat tetes mata dengan kandungan sodium klorida atau sodium kodroitin sulfat Sedangkan untuk mata yang gatal bisa menggunakan obat yang memiliki kandungan antihistamin Tetes mata rotofi ekstra Tetes mata rotofi ekstra adalah obat yang berfungsi untuk memberikan Kesejukan pada mata dan mengurangi iritasi ringan seperti mata kemerahan Mata kering ataupun mata gatal Iritasi ringan di mata dapat terjadi akibat beberapa faktor diantaranya Debu, volusi, paparan sinar matahari, perubahan cuaca, serta kurang tidur Tidak hanya masuknya benda asing mata yang terlalu lah juga bisa menjadi pemicu terjadinya iritasi mata Obat tetes mata rotofi ekstra ini mengandung bahan aktif tetrahidrozolin HCL Yang dapat meredakan iritasi mata sekaligus meningkatkan perlindungan mata untuk mencegah iritasi lanjutan Tetes mata rotofi ekstra ini termasuk golongan obat bebas terbatas Jadi teman-teman bisa beli di apotik toko obat ataupun di minimarket Dalam satu botol ini berisi 7 mili Teman-teman bisa beli dengan harga sekitaran 17.000 sampai 20.000 rupiah Harga ini pun bisa saja berbeda-beda tergantung dari lokasi teman-teman membelinya Untuk indikasi atau manfaat lengkap dari tetes mata rotofi ekstra ini Yaitu yang pertama meredakan mata merah akibat iritasi ringan Kedua memberikan kelembaban pada mata yang kering Ketiga mencegah iritasi lebih lanjut pada mata Dan yang keempat mengurangi mata merah dan gatal-gatal Untuk komposisi dari rotofi ekstra ini Yaitu mengandung yad aktif tetrahidrozolin HCL 0,05% Dan juga makrogol 401% Tetrahidrozolin HCL bekerja dengan cara mempersempit pembuluh darah di mata Yang bengkak dengan begitu mata kemerahan atau teriritasi dapat segera diatasi Kemudian kandungan makrogol yang mampu melembabkan mata kering Untuk dosisnya sendiri yaitu Bisa digunakan 3 hingga 4 kali sehari Kemudian untuk cara pemakaian tetes mata yang benar yaitu Pertama cuci tangan terlebih dahulu hingga bersih Kemudian buka penutup botol tetes mata Pastikan cairan tidak berbau aneh atau berwarna keruh Selanjutnya condongkan kepala sedikit ke belakang Dan tarik salah satu kelopak bawah mata yang akan ditetesi obat Dengan satu tangan lainnya Pegang dan arahkan botol sedekat mungkin ke arah kantong kelopak mata bawah tadi Kemudian teteskan obat sesuai anjuran Setelah selesai tutup mata selama 2 menit Bersihkan sisa obat yang menetes ke wajah Tutup kembali botol dengan arat dan cuci tangan hingga bersih Dan untuk efek samping yang mungkin terjadi selama menggunakan obat tetes mata roto V extra ini Yaitu apabila mengalami rasa perih di mata setelah meneteskan obat ini Sebaiknya tetap tutup mata hingga cairan meresap dengan baik ke dalam mata dan untuk mengurangi rasa perih Kemudian penglihatan agak kabur Sebaiknya hentikan sebentar aktivitas dan bawa mata beristirahat sejenak dengan memejamkan mata sambil berbaring Jika efek samping ini terus berlanjut Segera hubungi dokter Dan perlu diperhatikan Obat ini mengandung pengawet benjal konium klorida yang apabila digunakan dalam jangka panjang dapat merusak selaput mata Kemudian jika menggunakan lensa kontak sebaiknya dilepas terlebih dahulu sebelum meneteskan obat ini Jika cairan berwarna keruh dan berbau sebaiknya jangan digunakan Kemudian pemakaian untuk anak-anak berusia dibawa 6 tahun serta ibu hamil dan menyusui Sebaiknya berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum menggunakan obat tetes mata ini Untuk cara penyimpanan dari Rohto V Extra ini Yaitu teman-teman bisa simpan pada suhu di bawah 30 derajat celcius Terhindar dari sinar matahari langsung dan jauhkan dari jangkauan anak-anak Cukup sekian dulu video review atau pembahasan dari saya mengenai salah satu obat tetes mata dengan merek Rohto V Extra Semoga video review ini bisa menjadi referensi teman-teman dalam memilih obat tetes mata yang baik sesuai dengan keadaan mata teman-teman Jangan lupa video ini kalian like, share, komen, serta bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan kalian tekan tombol subscribe-nya dan juga jangan lupa untuk diaktifkan lonceng notifikasinya Supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan dengan video review saya yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh